Pemirsa penyedih Polda Metro Jaya terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Jessica Kumala Wongso terkait kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Meski dalam tahanan, fisik dan fisikis Jessica dipastikan sehat dan tidak dalam kondisi tertekan. Tiga hari sudah, Jessica Kumala Wongso berada dalam tahanan Polda Metro Jaya. Tidak ada perlakuan khusus selama Jessica ditahan pada Sabtu malam. Hanya saja perempuan 27 tahun itu mengeluh tidak nafsu makan. Namun polisi menilai keluhan ini wajar, mengingat Jessica butuh penyesuaian tempat. Sementara kesehatan Jessica hingga saat ini masih normal, demikian pula dengan kondisi kejiwaannya. Selama ditahanan, polisi juga menegaskan Jessica tidak mengalami tekanan yang mengganggu psikisnya. Data status kesehatannya, supaya waktu pas diperiksa tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian berikutnya terganggu dari penyidik, kalau ada keluhan kita datang kita periksa, apabila perlu kita laksanakan pembesaran perudang. Saat ini Jessica masih diperiksa intensif tim penyidik Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu, kuasa hukum Jessica Kumalawongso Yudi Wibowo membantah sejumlah spekulasi yang beredar mengenai motif kematian Mirna termasuk motif terkait tuarisan. Justru saya ini aneh, diperiksa sebagai tersangka, tapi saya tidak diseksi salinan BAP. Itu melanggar pasal 72 kuap. Kalau ada poinnya, pasal untuk ada indikasi tersangka lain? Pasalnya katanya melunggu P21 dulu. Jessica tetap bersikuku, dirinya tidak meracuni Mirna dengan si Anida yang dimasukkan dalam kopi saat bertemu di Cafe Olivier Grand Indonesia 6 Januari 2016 lalu. Retno Ayu, Dede Rudy, MNC Media, Jakarta.